Hai guys, berjumpa lagi di channel saya. Oke, hari ini guys, saya tidak membuat game passion sebab... Ini dia guys, sahut cabaran maklang dengan sis Yoki. Oke, pada mulanya saya memang takut sebab bukan takut apa. Sebab saya belum biasa muncul di kamera guys, ya mungkin belum ada keyakinan. Dan, tapi untuk mau lebih maju ya, saya harus beranikan diri guys. Dan, beranikan diri makan peria juga. Oke, saya akan mulakan ya guys. Oh, jangan lupa nonton sampai habis sebab di penghujungnya saya akan cabar juga beberapa orang untuk makan peria. Oke, mari saya akan mulakan ya. Saya potong sedikit-sedikitnya sebab saya juga belum pernah makan peria mentah. Dan peria ini segar dari tanaman. Ya, sebab suami saya juga ada tanam beberapa tanaman. Jadi, kebetulan ada peria, saya suruh dia petik kemarin. Sangat segar guys. Sangat bau ya, sangat kuat dia punya haruman periannya. Terasa, belum makan sudah terasa baiknya ya guys. Sudah rasa gatan. Oke, jadi saya akan keluarkan terus ya. Dia punya biji. Oke, saya akan mencubanya. Guys. Baik. Sangat baik ya guys. Dan, rasa gelap juga. Berdiri bulu ramah saya guys. Memang belum biasa ya. Makan mentah. Tapi, kalau orang tua saya itu, mereka suka makan mentah sebab untuk kesehatan betul. Ini boleh mengurangkan gula dalam badannya. Jadi, banyak juga yang menggunakan sebagai makanan kesehatan. Dair mata juga ya. Dan, bulu ramah juga naik guys. Sebab, belum biasa dia makan. Oke guys. Jadi, untuk nama yang saya akan cabar adalah Sis Mami Yeheske Hosea. Saya akan cabar dia untuk makan periak. Yang belum subscribe dia, jangan lupa ya cari. Mami Yeheske Hosea. Kontennya sangat menarik ya guys. Konten family. Konten perbezaan Indonesia dengan Malaysia. Dan juga ada banyak info-info yang bagus ya. Dan, yang kedua adalah Tina Adventure. Disebabkan kemarin, dia ada menjawab pertanyaan saya. Dan, dia juga ada promote ya beberapa konten pemula semua. Jadi, saya akan cabar Sis Tina Adventure. Dan, disini saya juga ambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada Ernestine Official. Yang sudah promote channel saya. Dan, saya disini minta maaf juga sebab agak lambat saya membuat konten. Untuk mengucapkan terima kasih ini. God bless you ya sis. Karena, selalu menjadi berkat bagi kami semua. Apalagi bagi pemula YouTuber ini. Oke. Perbaikannya rambut ini. Oke. Sampai sini saja video saya kali ini. Dan, jangan lupa ya guys. Yang belum subscribe itu. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Dan tekan subscribe-nya. Oke. Bye guys. Kita jumpa di video-video akan datang lagi. Teruskan bersama saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan, saya memilih solekannya dari Coward Fashion. Oke guys. Bye semua. Sampai jumpa.